Dulu itu pertama kali kontraversial, nyinyirinnya siapa? Lo hati-hati gitu, lo tuh adik gue perempuan satu-satunya Gue gak mau lo kecewa lagi Walaupun bukan lo yang salah, misalkan dia yang salah Tapi pasti orang Indonesia bilangnya lo yang salah Oh, Shandi Purnama Sari? Cemen Kenapa? Cemen aja, kan terserah dong Oh boleh Ayu Ting Ting? Cemen Dia tidak berani untuk berkata dengan sejujurnya Hai teman-teman setia, sudah saatnya kita mikirin kemandirian finansial Bener gak sih? Salah satunya adalah dengan cara investasi Agar investasi kita lebih ideal, sebaiknya kita diversifikasi aset Nah, Corex ini merupakan salah satu instrumen investasi Yang bisa kamu pilih untuk menambah pemasukan kamu Okta Investama Berjangka ini adalah pialang berjangka Yang bekerja di bawah pengawasan BAPEPT Dan telah meraih penghargaan sebagai the most excellent broker dari ICDX Di Okta Investama Berjangka ini, kalian bisa menemukan bukan hanya aplikasi yang enak dipakai untuk trading Tapi banyak juga materi pelajaran dari speaker Okta Investama yang bertrading secara profesional selama puluhan tahun Kalian juga bisa ikut grup telegram Dimana kalian bisa dapat banyak info teori dan juga praktek untuk membangkitkan strategi trading kalian sendiri Nah, menarik banget kan? Makanya hati-hati deh, kalau kalian mau mulai investasi harus cari tahu dan pelajari dulu ya Gimana caranya mulai berinvestasi dengan Okta Investama Berjangka? Yuk langsung aja klik link di bawah ini Nah, kalau next mau tanding lagi kira-kira bayangan Niki sama siapa? Gak tahu sih, tapi HS3 sih nanti di Bali katanya Oh gitu Katanya sama orang Jepang Niki? Iya Oh ya? Karena kan kemarin aku menang, terus ditawarin lagi, mau lagi enggak? Aku jadi seneng gitu sama boxing, karena cuma boxing yang bisa bikin aku keringetan Capeknya, capek beneran gitu Capek sih Lari juga bisa sih Iya, tapi boxing tuh kayaknya cuma tangan doang ya Iya, tapi ternyata semua gerak Kak Iya, kaki gerak, belum lagi Jadi sebagai olahraga aja menyenangkan ya? Menyenangkan, aku suka boxing, aku suka Eh Niki, aku penasaran deh, kan mungkin aku nggak ngikutin kontroversinya Niki dari awal ya? Mungkin aku nggak bisa Nggak usah, nggak usah Cuma masih inget nggak, dulu itu pertama kali kontroversial, nyinyirinnya siapa? Yang di komenin pertama? Dulu pertama kali? Sampai tiba-tiba bisa Wow, tiba-tiba masuk news terus gitu Aku tuh ya, kalau aku nggak salah ya, aku nyinyirin orang itu, itu belum lama sih Kak Kayaknya kurang, tiga tahun ya, tiga tahun Ini nggak sih kasus pertama? Belakangan ini doang Ini nggak sih mantan suami gitu Iya, kayaknya sama Dipo Mungkin Karena personal ya Dipo, iya Selebihnya langsung deh tuh, terus-terus-terus Karena kan dari Dipo, ada lagi temen-temennya yang ikutan Ntar ada lagi yang direkrut, siapa, ikut lagi, ikut lagi Banyak, jadi banyak Member get member ya Sebenernya bukan nyinyir kali ya Karena waktu aku sama Dipo kan memang ada masalah pribadi kan gitu LMA, apa, multi level marketing ya Multi level MLM, banyak ya rekrutannya Rekrutan dia banyak, kalau aku tetap sendiri, dari dulu aku sendiri aja Tapi ini nggak sih, kalau setiap nyinyirin, misalkan bukan nyinyirin lah Komen, terhadap sesuatu gitu Pasti bakal masuk berita Pasti sih, aku juga bingung Biasanya milih-milih Mungkin karena gini kali ya, karena aku mungkin paling mencolok Kak Ilia Sebetulnya Paling berani sih kayaknya ya Sebetulnya kalau misalkan lagi ada kasus apa Sebenernya banyak juga yang komen gitu Tapi kayaknya cuma aku doang nih yang dilihat Padahal yang lebih parah dari aku tuh banyak gitu Tapi kan komen lu berani Ada yang lebih berani sih sebenernya dari aku Banyak banget, banyak banget gitu Tapi kan netizen Ya cuman mungkin karena aku selebriti kali ya gitu Jadi apapun yang aku lakukan, apapun yang aku komentari Pasti tersorot gitu Tapi untuk selebriti memang paling sering kedengeran kan Komen, kontroversia Ya salah satunya ya Niki yang berani lagi ya Siapa? DP Ah kalau dia mah beda Kak Ya mungkin komen Kalau dia diajak ngomong politik kayaknya kurang paham deh Ya nggak tau kan kadang-kadang kita cuma ngeliatnya kan yang berani gitu Tapi kan ini Kalau aku kan nggak semua masalah artis aja kayak politik lah Apalah gitu Iya Memang beropini aja Iya bukan cuma masalah gosip-gosip atau apa Iya juga sih Tapi kan tau nih setiap kali beropini pasti good publicity Pasti masuk news segala macam Ada capeknya apa emang sengaja mau digituin terus? Enggak sih kalau aku natural aja sih Kak Kayak aku juga sebagai warga negara Indonesia Yang lain boleh-boleh komentar Kenapa aku nggak boleh sih gitu Jadi aku Tapi kok bisa berani gitu sih nih? Nggak bukan berani Kak Aku mah yang penting Cuek aja Selama omongan aku bisa dipertanggungjawabkan Ya udah nggak apa-apa gitu Bukan yang aku omongin itu yang aku bikin-bikin Aku fitnah orang atau apa Ya sih Tapi gue aja kadang-kadang mau Kakak aja nunggu Nunggu story aku Ya kan Hiburan loh Nggak kan tapi kan Maksudnya gue mikir Maksudnya untuk kayak Karena gue jujur bukan Bukan kalau dibilang Nggak berani ya mungkin berani Tapi kalau gue tuh males aja gitu Males kayak Aduh ntar rame ntar ini ntar itu Tapi Kakak juga dulu banget kayaknya pernah komentarin deh Pernah dulu iya Waktu itu jadi viral kan Pernah pernah gitu Jadi padahal sebenarnya komennya nggak seberani lo gitu Maksudnya nggak sekontroversial Lo kan cuek banget gue Kalau gue cuma yang gitu-gitu aja tiba-tiba Bluder gitu loh Terus gue cuma mikir Capek ah gitu Udah lah nggak usah komen lagi deh Tapi maksudnya kadang-kadang kan kita punya opini ya Yang kita pengen sampaikan gitu loh Kadang-kadang pengen sharing thoughts gitu Cuma dia nggak di filter Emang-emang thoughtsnya Kalau lo emang Lo komen masalah udara aja dihujat Padahal nggak ngomongin siapa-siapa Gue tuh kadang-kadang bingung gitu Gue cuma bilang gitu Udara gini-gini Polusi gitu Polusi gitu Tapi emang Jakarta kan lagi polusi Kan itu fakta ya gitu Dan gue tuh nggak ada tujuan untuk Menggiring atau kemana It's just Opini dan Pertanyaan gitu Dihujat gitu Tapi susah juga Kak Seberapa baik kita pun Kalau kita ngasih komentar ke orang Pasti ada dihujatnya Tapi lu bisa se Gitu Udah muka Apa kulit badan? Muka badan kan? Muka badan Tapi ada lemahnya nggak ada? Aduh Ada capek ya? Gitu Kan nggak tiap hari aku Lemahnya soal kenapa? Gak ada sih Atau jadi ini nggak sih kayak happy Bukan happy ya Jadi kayak Uh seru nih gitu Nggak juga Gue sih seru ngeliat lu ya Aku tuh nggak pernah mikirin Apa yang aku Komentarin tuh akan menjadi besar Aku cuma Beropini aja Ini opini aku Kalau nggak suka terserah gitu Kalau itu jadi besar Atau nggak jadi apa-apa Ya terserah juga Tapi ini loh Ngeliat story lu tuh guilty pleasure sih Jadi kadang-kadang ketawa juga Iya kan Oke lampe turah kalah ya Walaupun kadang-kadang kayak Wow gitu Aduh gitu Tapi ketawa-ketawa juga ada sih Ada ini nggak sih Kayak Bukan sparing apa ya Teman artis yang sama gitu Nyinyirnya Yang kadang-kadang suka sharing Jadi Nggak ada Pininya sharing gitu Aku sendiri-sendiri aja Oh nggak ya? Solo ya? Solo karir Solo karir Bukan girl band ya Bukan Bukan Tapi ada nggak sih Kayaknya kan lu Cukup Apa ya Frontal dan berani Beropini dengan siapa aja Ada nggak sih sosok Atau Tokoh politik Artis yang lu Bukan nggak berani Kalau ditanya berani Berani aja Tapi lu Nggak usah deh gitu Nggak mau nyentuh gitu Nggak sih semuanya aja Aku mah rata Yang penting kalau Yang penting kalau Misalkan dia ada sesuatu yang Menurut aku kayak Ah Kayaknya nggak gini deh Sebenernya gitu Ya paling aku Nggak yang frontal Tapi aku lebih kayak Halus gitu Oh subtle message gitu Hidden message Tapi ini Kita tahu lagi lu nggak gitu gitu ya Iya Gitu Nyentil-nyentil aja Nanti netizen yang Ngomongin siapa sih? Iya yang nyambung-nyambung ini Kayaknya kesini deh Ini kayaknya jadinya besar gitu Ini pacar kalau ngeliat story Ini nggak merasakan Apa yang kamu katakan? Ini apa sih? Enggak sih dia Dia tuh bukan Tipikal orang yang main Instagram kan Enggak sih gitu kayak punya Oh oke oke Makanya mengerti Karena juga nggak ngikutin Emang harus Tapi kan harus juga Apa ya Ngerti Niki juga Cuman dia sedih Sedihnya Ada kan dari Geng-gengnya Itulah Bikin Apa namanya Kayak bikin Akun haters gitu Terus Jalannya si John Yang dikatain Dibilang disibilitas Masa Terus Jarinya John yang Buntung itu Karena kecelakaan kan Waktu MotoGP tahun 2000 berapa itu Kan dia Kecelakaan hebat tuh Waktu lagi bertandingan Akhirnya harus diamputasi Itu dijadiin olok-olokan Dia sedih disitu Kenapa orang Indonesia Gue ini bukan lahir sebagai orang cacat loh Gitu Gue ini cacatnya karena MotoGP Gitu MotoGP itu kan Ada resikonya Kalau gak meninggal Ya cacat Gitu kan Dia tuh sedihnya gitu Kok orang Indonesia Sejahat ini ya Bilang gue disibilitas Disibilitas Gitu segala macam Akhirnya dia mulai tuh Kayak dia posting Waktu dia tahun berapa Dia ikut MotoGP Dia mengalami crash yang cukup hebat Akhirnya dia pelontang-pelanting Pelontang-pelanting Gitu Tapi apa yang bikin Niki Suka atau jatuh hati sama si John ini Ya itu aku tuh gak ngeliat dia Dengan fisiknya yang sekarang ya Tapi Enak untuk diajak bicara itu aja dulu sih Kedepan-kedepannya nanti biar waktu aja lah ya Lihat nanti ya Tapi udah sayang gak? Sayang aku Sayang sih Sayang Tapi Aku kan udah sering dikecewakan ya kak Jadi lebih hati-hati Lebih hati-hati gitu Gak mau terlalu yang pure banget kasih semuanya Tapi ini juga lah kasih apa ya? Abangku Abang kandungku ya Dia tuh paling gak pernah komen ya Yang nomor satu ini Tapi pas aku punya pacar lagi Dia komen nomor satu Dia bilang Lo hati-hati gitu Lo tuh adik gue perempuan satu-satunya Gue gak mau lo kecewa lagi Walaupun bukan lo yang salah Misalkan dia yang salah Tapi pasti orang Indonesia bilangnya Lo yang salah gitu Jadi Tolong hati-hati Dia bilang gitu Jadi yaudah makanya kan Sekarang kalo liat kayak Kok gak story kak? Kok gak story kak? Udah lah males lah Ngelatiin-latiin yang kayak begituan Yang sering ngepos dia malah ya? Iya Oh cinta banget kayaknya Iya makanya Sampai kubilang kan Sampai di profile loh Sampai di bio Di bio love Nikita Mirzani Di bio Sampai kubilang kan berapa hari yang lalu Duh jangan kayak gitu Dia kayak anak ala ya Gue bilang gitu kan Bisa gak sih Dihapus aja At Nikita Mirzani Mawardi 172 itu Aku bilang gitu kan Iya jadi kayak anak ABG gitu Awal kan bukan Wah keseng-kesem banget sih dia Anak ABG yang sedang jatuh cinta gitu Tapi mungkin dia ngerasa gitu Dia aja yang keseng-kesem banget Ya kalo dia memang cinta-cinta banget sih Eh gak apa-apa kan Lebih baik dicintai Bagus Iya sih memang Tapi enak juga ya rasanya kalo dicintai Tapi aku jadi kayak aneh gitu ya Biasanya kan aku yang mencintai orang gitu Bersyukur lah berarti Blessing Oke kita main game Game sekarang Oke Ada game kita Judulnya Keren atau Cemen Oke Kita ada Ini ya Jadi nanti kita akan Ada prompter Prompternya itu akan ada foto-foto Bermunculan Nanti Niki tinggal bilang Gini Jempol atas Atau jempol kebawah Dan kira-kira kenapa alasan Keren atau Cemen Oke Nah Dinar Candy Ya pasti nih Keren atau Cemen Karena kalah Lari-larian mulu Capek Ngaus-nggausan Emang ini energetik sekali loh Dinar ya Dia bukan energetik Dia itu takut Oh takut Iya Dia itu bukan energetik Itu cara dia untuk Menghindari tonjokan Oh Cemen ya berarti ya Oh Cemen Oke next Shandi Purnamasari Cemen Kenapa Cemen aja Kan terserah dong Oh boleh Gak ada alasan ya Gak ada alasan Alasannya Cemen kenapa ya Ya karena Dia tidak berani Untuk berkata Dengan sejujur-jujurnya Gitu Oke berikutnya Aduh Ayu Ting Ting Oh iya good Good lah Good Kenapa good? So far sih sama Ayu Sampai sekarang juga Masih suka WhatsApp pangke Nanya kabar Teh gimana kabarnya gitu Keren ya bet ini Iya Maksudnya baik lah ya Baik aja Oke Next Waduh Dewi Persik Gak berani sih Dewi Persik Cemen 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 Oke Cemen History ya Karena Kenapa Cemen Karena aku tuh gak pernah punya masalah sama dia Sebetulnya Tapi sebenernya awalnya apa sih? Jadi gini Kak Waktu Dennis sama dia berantem Oh Dennis nih diundang di podcastnya Om Deddy Oke Abis di podcastnya Om Deddy Diundang di podcastnya Bunda Maya Abis itu aku undang dia ke Youtube aku Lah kenapa dari Om Deddy Bunda Kok cuma aku yang dimaki Hah? Dari situ Itu startnya Itu awal mulanya Dimaki sama siapa? Sama si Dewi ini Yang diinterview Dennis bukan dia Kak Iya yang diinterview Dennis Aku nah Ya biasa lah kayak kakak nanya Eh kenapa sih kok berantem gitu-gitu Eh malah aku dimaki sama dia Besok paginya Langsung Bung-bung-bung-bung gitu Jadi buat aku Ada komen soal DP gak kali? Gak ada Gak ada Cuma terakhir aku bilang gini Oh Kata Dennis Dia bilang gini Kakak dukung siapa? Gitu Ah gue dukung lu Gitu Kan Masa cuma dukung lu Aku dimaki Sampai ke anak-anak aku Gitu Jadi aku bilang dia cemen Oke Oke Berikutnya Vicky Prasetyo Ah dia bagus lah Keren Dia bagus Dia keren Walaupun sering Enggak kalau mau Vicky mah Temen-temen aja Tapi maksudnya Dengan kehidupan dia yang sekarang Dia lebih bagus Sekarang ya Sekarang Setelah pisah main terakhir Iya Kayaknya lebih bagus pisah itu Lebih terarah hidupnya Oke Iya iya Oke berikutnya Udah gak pernah settingan juga Oh iya 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 Udah gak ya? Udah gak Saskiya gotik Dia bagus 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 Gini keren atau cemen ya Lagi hamil dia Lagi hamil Yang kedua Oke Ngidamnya mahal banget Minta beliin parfum mamaku Harganya? 6 juta Mampus Parfum apa tuh? Yang kecil kak Apa ya namanya Bakarat ya Oh bakarat Oke Next Gofar Hieman Keren Keren Dia pernah ketemu sama aku Mencurahkan keluh kesah kehidupannya Iya Dan aku baru liat pertama kali Gofar Dengan muka yang sesedih itu Biasanya dia ceria Ini kembalian aku ini dia Biasanya dia ceria Persis 26 April Lahir hari yang sama Tahun yang sama Aku mungkin bukan sahabat Gofar Tapi ketika Gofar punya masalah Pasti Gofar tau siapa yang akan hubungin dia duluan gitu Oh Oke Oke next Oh Keren 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 eh Endul Oh Endul Michael Moron Kak 365 Pemain film Oh Nonton deh Oh yang 365 di Netflix Iya Nonton 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 Oh Gitu Terus Ngobrol 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 Kedinginan dong Karena lagi winter kan Rrrrrr Gitu kan Terus dia bilang gini Kau gak apa? Enggak kedinginan gitu Eh dikasih jaketnya dia yang tadinya ngomongnya begini, eh sebelahan gini makanya endul anget kan dikasih jaketnya maksudnya aku baru tahu ada dimana, kalian cuma lihat tato nya di badan kan? emang ada dimana lagi? wah di tempat tertutup, tertutup banget gitu, baiklah ini unboxing nih oh gila, terus kok gak lanjut? enggak lah, ya apa ya kalau aku tuh orangnya ada momentum aja kayaknya iya, kayak cuman seneng aja udah kebetulan baru banget nonton filmnya eh tiba-tiba ada orangnya aku nonton filmnya tuh sampe sampe kencing-kencing bener, aku bilang, ih ini cowok hot banget ya gitu aku sampe ngomong sama temen aku kan, si Sophie yang di Zurich itu kan, eh ketemu dia langsung kayak mimpi gitu oh lucunya oke, next tapi suka whatsapp-an berarti ada nomor teleponnya? punya, boleh bagi gak? dia tinggal di Milan kak kalau di Milan aku kasih tau boleh, boleh, boleh bilang nanti temennya mau datang next keren dia dengan kegigihan dan semangatnya dia untuk go internasional itu harus diakuin jempol betul-betul, dan maksudnya apapun kata orang tapi dia tetep konsisten pokoknya dia keren, dia konsisten dan keluarin single terus tetep berkarya ya dan bagus kok musik-musiknya bener oke kira-kira Niki selain sinetron apa? what's next? aku insya Allah kalau gak ada halangan November ini aku ada mau bikin film sama Mas Hanung oke oke jadi selain itu apa lagi? udah sih kak itu aja hmm semoga ini ke Eropa lagi kapan? minggu depan kayaknya eh wih wow mumpung visa nya masih ada ah kak Luna dari Amerika aku taunya di Korea aku taunya di mana iya sih iya sama aja sih kita juga sama aja ya udah aku kayaknya main di bukan kenapa-napa ya kayaknya main di Jakarta aku udah udah bosen gitu iya iya bosen sama vibe nya capek ya? iya kalau di luar tuh kayak santai santai bangun tidur ngopi espresso makan roti emang beda? beda suasana? iya siang keluar jalan iya 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 ketawa-ketawa sama temen-temen gula itu kayaknya beda pikirannya tuh iya 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 aku gak mumet gitu lebih lepas ya tapi emang border setelah buka wow langsung iya revenge traveling iya terima kasih udah dateng jangan nunggu satu tahun untuk dateng lagi enggak aku di podcastnya Om Date aja udah tiga kali disini baru ya kan disini belum tiga kali ntar kita udah aduh terima kasih semuanya semuanya terima kasih banyak untuk menonton See you next episode bye Thank you Bye 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 Terima kasih.